selamat menikmati selamat menikmati saya sedang berada di salah satu museum pahlawan revolusi tepatnya museum general Ahmad Yani saat ini saya berada di sisi sebelah kiri saya ini adalah salah satu mobil Chevrolet mobil kesayangan Bapak General Ahmad Yani dan gonon mobil ini belum lama beliau miliki sebelum beliau wafat tertembak oleh pasukan Cakrabi Rawat kita mulai memasuki ruangan dan ruangan dan mungkin kita bisa lihat di sana salah satu selamat menikmati 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 Nah ini juga sama, kamar tidur Putra Putri Cedalamat ya, bisa dilihat ke dalam. Oke kalian semua, kita memasuki kamar, satu-satu kamar dua juga, seperti ini kamar tidur beliau, Assalamualaikum. Nah kita bisa melihat, ada goretan seperti gambar dan ilustrasi halilintar yang pernah menyambar kamar Alamantum Jendral Makhiani seminggu sebelum pengangkatan beliau. Oke guys, kita bisa melihat disini nanti saya akan melihatkan, salah satu bentuk bekas halilintar atau sambar halilintar yang menyambar kamar Jendral Makhiani seminggu sebelum beliau diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Beliau. Nah disini orang menambahin sebagai bukti, satu minggu sebelum beliau diangkat menjadi menangat, ketika itu terjadi hujan juga dan terjadilah di sampel Petrofus itu. Nah disini banyak koleksi-koleksi juga dari beliau, bojo-bojo beliau semua, pangkat dan lain sebagainya disini semua. Dan ini adalah gaji beliau terakhir kalinya. Kalau kita hitung sekitar Rp. 120.000, ketika itu Rp. 120.000 mungkin sekitar berapa juta. Ini tempat komando beliau, cincin dan lain sebagainya di kamar tidurnya. Dan ini senjata Thompson, yang digunakan pemerontak B-13 DKI-1965 untuk menembak Jendral Makhiani. Ini satu, ada tujuh butir, proyektil yang berhasil diangkat dari tubuhnya beliau, sesaat setelah diangkat dari lubang buaya. Ini senjata inilah yang digunakan untuk menembak Jendral Makhiani, putra terbaik bangsa kita yaitu Jendral Makhiani. Sungguh kecil. Nah, kalau ini senjata yang digunakan untuk menembak Jendral S. Farman, lubang buaya. Ini baju-baju beliau, pakaian yang digunakan untuk membersihkan darah. Nah ini, ini sobat guys semua, sobat kawan semua. Ini pakaian yang digunakan untuk mengelap darah yang tersisa ketika beliau runtuh setelah ditebak oleh pasukan biadab Cakrabirawa ketika itu pasukan BKI. Nah, disini banyak, masih tersisa alamat kosmetik daripada ibu Yanin atau ibu Jendral Makhiani. Artinya istri dari Jendral Makhiani, kosmetiknya masih ada, tersisa. Nah, ini dua diantara anak-anak beliau yaitu Pak Untung dan Pak Hilawan Tura Edi. Kalau tidak salah, Pak Edi ini yang membangunkan Bapak, yang disuruh oleh pasukan PKI untuk melakukan Bapak. Dan mereka berdualah yang melihat secara detail-detail ketika pasukan Cakrabirawa merupakan masuk ke rumah ini. Mari kita ke ruangan lain. Sematai semua, disini kita bisa melihat foto-foto daripada... Ini... Ini... Widget Toyo Widget yang dikaitkan. Dan itu, biar bagiannya... Banyak sekali, kalau mengalami kamso.com.com.ru Dan ini agak-agaknya... Meja makan yang selalu digunakan untuk berkumpul dan makan bersama. Oke, kalau tidak salah, beliau selalu di tempat sini bersama ibu dan putra-putrinya. Bajam makan dulu. Dan kita masuk ke ruangan selanjutnya. Nah, di ruangan ini adalah ruangan ketika Bapak Jenderal Matyani menerima kunjungan tamu, Baik dari institusi TNI maupun pejabat lainnya, baik dalam maupun luar negeri. Disinilah. Kita cukup pernah melihat juga dalam ulasan film. Ketika itu Bapak Jenderal Matyani menerima beberapa tamu. Ini berada di sebuah sana. Assalamualaikum. Sobat saya semua, ini semuanya masih asli. Asli semua. Inilah saya semua. Ini ruangan video ketika menerima kunjungan tamu dan sebagainya. Dan ini adalah yang pernah juga dikisahkan dalam film G32 SPKI. Kurang lebih video seperti ini. Dan tadipun yang sudah sama-sama kita saksikan ke ruangan ini sebuah. Terima kasih. 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 selamat menikmati Inilah foto Bapak Sukitman Bapak Sukitman itu adalah salah satu anggota polisi tingkat 2 yang pernah juga ditangkap oleh pasukan PKI lalu beliau tetap bawa juga ke lubang buaya akan tetapi beliau selamat dalam tragedi tersebut dan beliau adalah salah satu saksi kunci saksi sejarah begitu kecilnya perlakuan atau apa yang dilakukan oleh 30 SPKI nah di belakang saya ini ini beberapa foto-foto ini foto lubang buayanya ini foto lubang buayanya dalamnya kurang lebih sekitar 20-30 meteran ini jasad-jasad para jenderal kita ya Allah ya Allah ini jenderal Bapak Jenderal Matyani ketika beliau para para pahlawan revolusi ini berhasil diambil dari lubang buaya ini disini tank-tank ini adalah mobil yang digunakan untuk membawa jenderal jenazah para jenderal-jenderal revolusi yang gugur ketika 30 September 1965 ini yang tank-tank yang digunakan untuk mengangkut daripada para pahlawan revolusi disini juga Bung Karno ketika itu di makam Bapak Jenderal Matyani beliau sangat terpukul dan sangat sedih sekali seperti ya Kalian-kalian semua saya masih merasakan bagaimana kejadian tersebut menerima Bapak GKI semua yang pernah terlibat membunuh daripada pahlawan revolusi kita saya rasa tidak bisa kita maafkan begitu saja kita ingat cukuplah tragedi 13 19 19 adalah yang terakhir jangan sampai terjadi lagi di bangsa kita yang tercinta ini demi keutuhan bangsa kita ideologi Pancasila sakti kita menerik lainnya tentang museum sejarah Indonesia yang ada di Jakarta khususnya saya Asmari Tugisalin beserta kelebat kerja dan guru yang bertugas mohon pamit dan mohon maaf bila ada kesalahan informasi karena sejatinya kebetulan hanya lamin Allah SWT kita doakan mudah-mudahan Allah SWT Tuhan yang mengampuni para pahlawan-pahlawan revolusi kita senantiasa Allah berikan tempat yang sebaik-baik keadaan Tuhan yang Maha Esa ila hadiriyah walakulinnat insalihah Nabi Musabah Rasulullah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Iyakana muda Iyakana muda Iyakana setarik Iyakana salatul Mustaqim Salatul Ladzina Ananta Alayhim Gayaanul Makhlubi Alayhim Mautalina Bidwafirlana Waliwalidina Rabbana Atina Fidunni Asana Wafil akhirat Asana Mungkin Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Saya Asmari Tugisalin pamit Assalamualaikum Assalamualaikum Dan semangat terus Museum Indonesia Assalamualaikum 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 Assalamualaikum